Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 15 Desember 2021 Injil hari ini diambil dari Lukas Bab 7, ayat 19-23 Kita diingatkan untuk hidup sesuai profesi dan ajaran Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas Putramu Yang sudah hadir di tengah kami untuk menembus kami Semoga kami selalu teguh dalam iman dan selalu percaya bahwa dialah Kristus Mesias Yang diwartakan dari zaman ke zaman Dan kini hadir di tengah kami Kami mohon, teguhkanlah iman kami Dan hilangkanlah rasa bimbang dan ragu dari pikiran dan hati kami Sebaliknya, perkuatkanlah iman kami kepadanya Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doani kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Bab 7 ayat 19 sampai 23 Dimuliakanlah Tuhan Yohanes memanggil dua orang muridnya Dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus Tuhan kah yang ditunggu kedatangannya Atau haruskah kami menanti seorang lain Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus Mereka bertanya Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya Tuhan kah yang ditunggu kedatangannya Atau haruskah kami menantikan seorang lain Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang Dari segala penyakit Dan penderitaan Dan dari roh-roh jahat Dan ia mengharuniakan penglihatan kepada banyak orang buta Maka Yesus menjawab Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kalian lihat Dan kalian dengar Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahil Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Hiduplah sesuai ajaran Tuhan Dan profesi kita setiap hari Hari ini kita mendengar pertanyaan yang cukup serius Dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus Rupanya Yohanes Pembaptis Merasa ragu dan bimbang Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya Apakah dia adalah Mesias Atau mereka masih menantikan seorang lain Untuk mendapat kepastian Yohanes mengutus dua muridnya Kepada Yesus Dan bertanya langsung kepadanya Mereka bertanya Tuhankah yang ditunggu Kedatangannya Atau haruskah kami menanti seorang lain Yesus Kristus tidak menjawab mereka secara langsung Tetapi mengajak mereka Untuk melihat apa yang sudah dan sedang dibuatnya Katanya Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kalian lihat dan kalian dengar Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kubur kabar baik Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus Kristus tidak memperkenalkan dirinya secara langsung Siapakah dia Tetapi ia meminta kedua murid Yohanes Pembaptis Untuk menceritakan kepada Yohanes Apa yang mereka lihat dan saksikan sendiri Apa yang dibuat Yesus Kristus Yesus Kristus menghendaki Agar apa yang dilihat dan didengar secara pribadi Itulah yang akan diberitakan Ketimbang meneruskan informasi Yang disampaikan oleh orang lain Yesus Kristus sesungguhnya sudah dan sedang melakukan Perbuatan-perbuatan besar yang tidak pernah dibuat oleh manusia sebelumnya Belum pernah terjadi bahwa ada manusia yang bisa membuat orang buta bisa melihat kembali Orang tuli bisa mendengar Orang kusta bisa sembuh kembali Orang mati dihidupkan kembali Yesus secara tidak langsung mau katakan kepada keluar murid Yohanes Bahwa dialah Mesias Dialah Tuhan Hanya Tuhan yang punya kuasa dan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia Tetapi mungkin bagi Tuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Apa pesan Injil untuk kita hari ini? Yang pertama Yesus mau mengajar kita untuk wujud nyatakan ajarannya Dan profesi atau status kita Dalam perbuatan konkret Sebagai bapak mama dalam keluarga Tunjukkan peran dan tugas mulia itu kepada anak-anak Sebagai guru, imam, dan biarawan, biarawati, dan lain-lain Wujudkan ajaran Kristus dan profesi kita Dengan setia dan penuh tanggung jawab Yang kedua Status atau profesi kita Bukanlah hiasan mati Tetapi atribut yang melekat dalam hidup kita Yang harus dihidupkan lewat perbuatan nyata Demikian pun tentang ajaran-ajaran Kristus Harus diwujud nyatakan dalam perbuatan dan tindakan nyata Yang ketiga Perbuatan yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan profesi kita Adalah cerminan dari iman dan profesi kita Semakin kita berbuat banyak sesuai dengan ajaran dan profesi kita Maka iman dan profesi kita akan membias Lebih hebat lagi Dan mempengaruhi hidup dan tingkat laku orang lain Yang keempat Semakin banyak kita berbuat dan bertingkat laku sesuai ajaran dan profesi kita Maka ajaran iman dan profesi kita akan semakin dihargai Dan dihormati oleh mereka yang merasakan dan yang dilayani Dan yang terakhir Manusia pada umumnya lebih senang melihat Dan menyaksikan perwujudan ajaran dan profesi kita Dalam kehidupan konkret Daripada mengikuti ajaran yang kaku Dan profesi yang diraih lewat pendidikan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Bagaimana dengan profesi Atau status kita Atau ajaran yang kita terima dari Tuhan Apakah ajaran dan profesi Yang kita terima itu Sudah menciwai perbuatan dan tutur kata kita Dalam kehidupan harian kita Apakah kita sungguh percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Orang yang diurapi dan dijanjikan Bapak Dan kini hadir di tengah manusia Untuk menyelamatkan kita Atau apakah kita masih bimbang Kita berdoa Semoga kita selalu wujud nyatakan Ajaran Kristus dalam kehidupan harian kita Dan juga profesi kita dalam kehidupan nyata Dan mohon berkat Tuhan Agar iman kita akan Mesias Yesus Kristus Selalu dan tetap teguh Tanpa bimbang dan ragu sedikit pun Kita memohon Bunda Maria Untuk senantiasa Mendoakan kita Amin Marilah kita memohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita Sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton